Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Vandianwar Nah di video kali ini di hadapan kita sudah ada senter kepala ya Senter selam Jadi ini senter merek tesla ya Yang dimana senter ini Mati Mati ya disaat ini gak nyala ya Kalau saya tekan tombolnya Tapi kalau kita colokkan ke listrik Sambil di charge itu menyala Ya coba kita tes Ini chargernya ya Charger menyala Coba kita tes ini Senternya Nah ini menyala ya Ini kalau saya cabut charger Mati Berarti dia menyala saat dicolokkan ke charger ya Atau sambil di charge Jadi saya yakin ini baterainya sudah soa ya Baterainya bermasalah Oke lah langsung saja kita bongkar si senter kepala ini Simak terus video sampai selesai Nah dikarenakan di bagian bodinya ini tidak menggunakan baut ya Ini sudah dilem dari pabrikan Ini cukup sulit bongkarnya Cukup susah bongkarnya Jadi disini saya menggunakan pisau cutter Yang tipis ya Yang tipis biar mudah Ini kita sisipkan di sela-sela ini Kita sisip Ini sambil kita ketuk Sambil kita ketuk Ini bongkarnya cukup ribet ya Parah Inilah bro isinya Isi dalamnya ya Ini bagian baterainya Coba kita cek dulu tegangan pada baterainya Apakah betul baterai yang bermasalah Wah Ini bisa kalian lihat ya bagian ini ya Postlet Nah ini bisa kalian lihat Nah bro ini permasalahannya ya Rupanya ini rusak di bagian BMS nya Atau baterai manajemen sistem Ini kalian bisa lihat ya Jadi akan permasalahannya di BMS Ini konsultnya sampai ke baterai ya Ini bisa kalian lihat dalamnya ini Sampai ke baterai tembus Oke lah kita lepas ya Nah dikarenakan disini Kerusakan di bagian baterai Dan bagian BMS nya yang postlet Saya mau modif ya Ini kan ada baterai HP Nokia nih Disini kan ada BMS nya Ini bakal saya ambil Untuk saya modif di baterai yang lain ya Ini BMS nya Oke lah kita buka langsung ya Tanpa lama-lama Nah ini dia BMS nya BMS baterai HP Nokia Nah untuk selanjutnya Saya mencoba memasang BMS HP Nokia ini Baterai HP Nokia Yang ini Yang kecil ini Ini plus ya Ujung sini Ujung kiri ya Ini yang ujung kanan Ini negatif Kita tes solder dulu Nanti baru kita cek Tegangan keluarnya ya Nah ini sudah Kita solder Ini bisa kalian lihat Jadi yang tengah ini Dikosongkan aja Gak apa-apa Nah untuk selanjutnya Kita tes Charge Dan kita tes Kita cek tegangannya Berarti sebelah sini plus Ya sebelah sini plus Kalian lihat tegangannya Pada multi tester Ini sebelah sini plus Oke ya Langsung saja kita solder Ke baterai Disini saya pasang baterai Ini kita pasang baterai Sesuai yang keluaran tadi ya Jadi sebelah sini plus Nah sebelah sini plus Nah sebelah sini min Oke ini sudah selesai Dalam pemasangan Baterai baru Dan BMS ya Coba kita tes Nyalakan apakah Menyala Jadi betul Vick baterainya Yang bermasalah ya Karena koslet Di BMS nya Oke itu selanjutnya Tinggal kita rapikan Kabel-kabelnya Kita rapikan BMS nya Baterainya Nah bro Ini sudah saya susun ya Sudah saya Lim juga Sudah saya rapikan Dan ini BMS nya Dan ini baterainya Coba kita tes Kita tes Nyalakan Oke Nyalanya Ini saya matikan dulu Lighting Nah Cukup terang Oke untuk selanjutnya Tinggal saya tutup Saya tutup Dengan tutupnya ini Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Oke Oke apabila kalian menyukai video ini Silahkan like Dan komen di bawah Pasti akan saya balas ya Dan satu lagi Jangan lupa klik tombol subscribe nya Dan klik logo loncengnya Supaya setiap kali saya mengupload video Bakal keluar notifikasi ya Dan satu lagi Jangan lupa di share video ini Ke kawan-kawan kalian Atau kawan-kawan kalian Ada permasalahan seperti ini ya Oke bye bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Selamat menikmati